Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat inovasi semua di rumah, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap semangat Kembali lagi bersama saya Ika disini di podcast One Day One Innovation Yang setiap harinya selalu menghadirkan inovasi-inovasi terbaru yang ada di Sumatera Selatan Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan salah satu inovator kita lagi nih Yaitu Ibu Natalia yang saat ini diwakilkan oleh Burani ya Selamat datang Burani ke studio kami Inovasi yang akan kita bahas hari ini adalah pengolahan limbah kulit kayu ya Menjadi produk berupatas gitu Ini saya kemarin sudah lihat-lihat nih produknya dari Rivera ya Jadi pengolahan limbah kulit kayu Sebelum kita bahas secara proses pembuatan dan manfaatnya Mungkin bisa dijelaskan dulu nih motivasi atau latar belakang apa yang mendasari Sehingga tercetus ide untuk membuat dari kulit kayu nih silahkan Mbak Dari dasar pemikiran saja ya Rivera itu ingin sekali membuat atau membangkitkan inovasi itu melestarikan Terutama melestarikan ya Limbah yang harusnya tidak terpakai bisa dipakai dan dimanfaatkan berupatas Yang multifungsional Multifungsi ya Jadi motivasinya itu berarti terpikirnya karena limbah kulit kayu ini terbuang Kemudian kita Mbak Rani dan Mbak Nana Bu Natalia sebagai tim itu berpikir untuk mengolah limbah kulit kayu ini Iya benar sekali Itu berapa orang yang terlibat dalam proses pembuatan ini Kita yang terlibat dari sini ya melibatkan adik-adik Pantai Asuhan Dan beberapa juga dari ibu-ibu rumah tangga Kalau boleh tahu kulit kayunya sendiri diambil dari mana nih Mbak? Kulit kayu kita ngambilnya dari salah satu daerah di Sumatera Selatan sendiri Di mana itu? Di Kabupaten Lahat ya kemarin ya? Iya di Lahat ya Lahat juga terdapat Jadi memang proses pembuatannya ini Berapa lama? Dari kulit kayu yang kita ambil itu dari petani Kemudian di proses? Dari prosesnya awal ya aja ya Kita harus mencuci dulu kayunya bersih-bersih Terus melalui proses perebusan Oh direbus juga ya? Dijemur dulu baru Dijemur dulu hingga kering Sampai baru diolah menjadi tas mungkin memakan waktu beberapa hari Beberapa hari Jadi memang karena dia melalui proses penjempuran dulu Pada saat kita ngambil ke petani apa namanya yang memproses kayu itu Limbah kayunya itu kita langsung ke petaninya ya Iya Yang ke orang yang di daerah itu ya Nah itu kita bentuk dalam lembaran atau masih mentah bener kulit kayu? Iya dari mentah kulit kayu Di proses di sini Di tempatnya Rivera ini ya Nah satu tas seperti ini kira-kira butuh kulit kayunya berapa banyak? Kalau tergantung ya tergantung sama mungkin disortir dulu mungkin bisa beberapa kilo lah untuk satu ya Karena dipilih juga yang kualitasnya yang bagus Oh berarti dalam pemilihan limbah kulit kayunya sendiri juga disortir ya Mana kulit kayu yang bagus mana yang tidak gitu Iya Oh itu berapa lama? Jadi dari kita terima kulit kayu terus disortir proses pembuatannya sampai jadi itu kira-kira ada satu minggu enggak? Iya memakan waktu satu minggu Untuk satu minggu untuk satu tas? Waduh ini berarti Sebenarnya kita kan setiap sortir itu kan kita dipilih juga jadi beberapa aja untuk stok yang baru Oh gitu Jadi continue ya? Iya Continue Harus dari awalnya sekali kan Oh jadi paralel pembuatannya secara paralel Ini bagus sekali ya sahabat inovasi di rumah Rivera ini adalah salah satu produsennya sudah sekarang Untuk produksi tas menggunakan bahan baku material kulit kayu Dan kalau sahabat inovasi di rumah bisa pegang ini tas Itu dia walaupun kita terbayangnya limbah kulit kayu itu kan kasar ya Kasar dan kalau kita pegang itu kayaknya enggak nyaman gitu Tetapi setelah diproses itu memang halus ya Halus seperti tas kita yang biasa kita pakai bahan kain gitu Nah itulah teknologi atau inovasi yang dibuat oleh Ibu Natalia Untuk mengubah limbah kulit kayu yang tadinya kasar menjadi halus seperti ini Nah hambatannya apa nih Mbak selama proses produksi pembuatan tas ini? Hambatan kita sama cuaca aja sih Cuaca ya? Oh karena dijemur ya? Dijemur abis di rebus dijemur Kalau sudah benar-benar kering baru bisa diproses menjadi tas Oh gitu Saat ini penjualan produknya udah sampai hanya di Sumatera Selatan atau sudah sampai keluar? Udah keluar Alhamdulillah kita sudah keluar Keluar negeri? Ya udah keluar negeri Oh di ekspor ke luar negeri? Udah di ekspor juga Oh gitu Berarti ini udah apa namanya go international ya Ini saat ini dijual online juga enggak? Ya kita jual online juga Bisa dicek di instagramnya juga ada Oh gitu Disitu lengkap kita bisa mau custom juga Mau bentuknya Mau bentuk apa gitu bisa dicek di instagram Oh jadi bagi sahabat inovasi nanti yang mau memesan hasil inovasi dari Rivera ini juga bisa melihat di instagramnya ya Dan itu bisa custom jadi bisa sesuai dengan keinginan sahabat inovasi di rumah Nah sejauh ini berapa orang yang terlibat di dalam proses produksi mbak? Dari anak-anak panti dan ibu-ibu sudah mulai banyak ya Yang memproduksi ya? Yang memproduksi ya Sudah lumayan memperdayakan masyarakat di sekitar ya? Lumayan Oh gitu Jadi sahabat inovasi di rumah memang kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi saja Inovasi itu kita bisa ciptakan dengan melihat masalah yang ada di sekitar Nah ibu Natalia ini yang saat ini diwakili sama timnya Ini melihat adanya limbah kulit kayu yang bisa dijadikan sebagai produk bernilai ekonomis ya mbak ya Nah ini juga tidak hanya langsung dari kulit kayu Jadi mereka juga mengkombinasikan dengan bahan material yang lain seperti itu ya Nah kira-kira pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah apa nih mbak? Pesan dan kesan ya Setiap orang itu bisa sukses dan mau sukses itu pasti ada jalannya Ya dengan berusaha itu kan dengan memanfaatkan apa yang ada kita bisa melakukan apapun gitu Untuk menuju ke suksesan Jadi jangan capek untuk berpikir kreatif memanfaatkan barang-barang di sekitar kita Sehingga kita bisa berkreativitas menghasilkan barang-barang yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Baik sahabat inovasi di rumah terima kasih mbak Rani atas waktunya Teruslah berkreasi kami tunggu produk-produk inovasinya selanjutnya Yaitu kombinasi dengan jemputan dan juga sepatu ya dalam waktu dekat ya Mudah-mudahan inovasi kali ini bisa menginspirasi sahabat inovasi di rumah Untuk terus berpikir kreatif, berkreativitas menghasilkan suatu inovasi yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Tetap selalu ingat kita punya jurus 4S yaitu setiap orang adalah inovator Setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi Setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya Berjumpa lagi dengan podcast One Day One Innovation selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih